Silahkan mengusirkan saya, boleh beda pilihan, tapi tidak akan membedakan. Saya adalah umat Islam, saya adalah bangsa Indonesia. Tidak mau hijau, mau kuning, mau merah, silahkan. Tapi tidak menghilangkan, jati diri sebagai anak bangsa. Saya adalah bangsa Indonesia yang keras. Indonesia yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awalu bila imtidah, walakhiru bila imtihah. Jani usufatul awliya wa asafi wa al-kirriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahadu syufa'i wal wafa' Qutbil abhiya wal awliya Sayyidina wa rulana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khairidda wa likuli saqobin wada Rahmatan wa syufa' Fi sirri wal jila Wa ala alihi wa sahbihi Ma'adamadil al-akwas sama amma ba'du Yang saya hormati para sesempuh, finisempuh, para habai Yang malah abu minkum tidak bisa disebutkan satu persatu Khususnya guru-guru kita Silisilah yang murabbi Sampai kepada Sayyidi Syahatul Qadir al-Jilani Beliau itulah Sayyidi Syahatul Qadir al-Jilani Atalutoh muruhufi sehatan wa afiyah Dan saya doakan pula sesempuh, finisempuh yang ada disini Dan khususnya yang ada di umumnya di Indonesia Semoga para beliau sebagai pemimpin umah Pemimpin umah, pengayom umah Selalu diberi kesehatan wa al-afiyah Waktunya wa al-akhirah Diberi panjang umur yang barokah Yang saya hormati bapak-bapak dari stansi pemerintahan Sivil, TNI, PORLI yang selalu saya bangkakan Ma'asyuran muslimina rahimakumullah Hari ini kita bertatap buka untuk saling melihat Min nur ilan nur Semoga min nur ilan nur Akan menjadi tertanam di lubung hati kita Yang akan selalu memencarkan ma'rifah Selalu ingat kepada Allah SWT Dan ingat kepada baginda Nabi SAW Seseorang yang telah mendapat dipercaya oleh Allah Dengan sabdanya Allah SWT Katakanlah kekasihku kepada umatmu Bila kalian mencintai aku Ya'ni Allah SWT Rasulullah diperintah oleh Allah Untuk mengatakan Ikutilah jejakku Ikutilah aku Kau akan dikasihku oleh Allah Dicintai oleh Allah SWT Ayat ini luar biasa Diambil dari kalimat fatta biuni Luar biasa Karena apa? Orang yang dipercaya oleh Allah SWT Atas kecintahannya Dari segala makhluknya Allah SWT Paling mencintai kepada Allah Dan paling dicintai oleh Allah SWT Apa sabdanya Allah SWT Kepada orang yang mengatakan diperintah oleh Allah Fatta biuni Siapa yang diperintah oleh Allah SWT Untuk mengucapkan fatta biuni Dan siapa yang diperintah oleh Allah SWT Untuk mengucapkan fatta biuni Dan siapa yang diperintah oleh Allah SWT Untuk mengucapkan fatta biuni Dan siapa beliau Beliau adalah manusia Habba Allah terpilih Yang akan menjadi imam Kelak diambil akhir Man atollah Biqal bin salim Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan Man atollah Biqal bin salim Bila tidak melalui Alamhidhikrillahi tatma'inuluklu Maka disinilah pentingnya Mahuat tariqah Apa sebenarnya tariqah Apakah kita sebagai pengadun tariqah Hanya mengambil tinggir saja La ilaha illallah La ilaha illallah Aina kurumukum Wa aina uyumukum Wa aina fikrakum Apakah hanya kita mengucapkan La ilaha illallah Tidak menghasilkan naqsun terukir Di setiap lubu hati kita Apakah kita yang pandai Mengucapkan La ilaha illallah Walakin fi halna wa akwalna Fi waflat Kita dari mengucapkan La ilaha illallah Tapi di dalam kealbaan Di dalam perubahan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa tidak ada yang merombi Sebab tidak ada yang merombi Kita tidak pernah merasa Dilihat oleh Allah Tidak merasa didengar oleh Allah Atau subhanahu wa ta'ala Maka ditanya Hukumnya masuk terekah Itu wajib atau sunnah Kalau untuk terekah Untuk mengambil Wirit belakang Mengisi kekosongan Kekosongan Sunnah Lalu yang wajib bagaimana Habib Yang wajib Untuk tas Fiatul ulub Buat tas Fiatul nufus Itu yang wajib Kalau untuk membersihkan hati Dari segala kelumpaan Tunggulnya segala maksiat Karena Karena lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa saja Kalau sudah lupa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan tanya Semua bisa saja berlaku Yang halal jadi haram bisa Yang halal jadi halal bisa Karena dirinya lupa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka terekah mempunyai tugas Untuk membersihkan hati Pertanyaannya simple secara logika Apa diantaranya Kita cuci buka berapa hari Berapa hari Lima kali Lima kali luar biasa Karena apa Setiap usaha Usapan buka Tiga kali Kali lima Berapa Lima belas kali Tiga puluhan Berarti Empat ratus lima puluh kali Per bulan Kita mencuci buka Hasilnya Bersih Bersih saja Hasil Tidak menunjukkan ketawaluan Rendah diri Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Merasa tawaluan Di hadapan sesama kita Muncul sok akunya 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 Itu karena Wuduhnya Hanya sampai Mencuci buka Sejak Mencuci batiniannya Bersih 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 Kalau buka Sudah bersih Mencapai Buntuk ke batiniannya Awal Tidak menunjukkan siapa saya Ingat Kalau ada langit Pasti ada langit lagi Ada langit lagi Ada langit lagi Lalu Ketika kita mengucapkan Subhanahu wa ta'ala Habis hilang semuanya Tidak ada siapa saya Siapa saya Hilang Yang ada apa Subhanahu wa ta'ala Bisakah kita hasil Min'atari sujud Untuk kehidupan Sekalian Sehingga Min'atari sujud Fi yawmil kiyamah Yatala La'u Wajhub Kar'uqomal Laylatul Badri Ini yang dimaksud Al-makna Simahun Fi wujuhi Min'atari Sujud Ini yang maksud Yawmil kiyamah Mukanya berseri-seri Bagikan Bulan Purnama Dibagikan Dari kumur Simahun Fi wujuhi Min'atari Sujud Ini berkah Tawadut Kita berkah Muka kita Dibutui Bersih Mata kita Bagian Dibutui Tidak Mungkin Mata kita Kan membuka Ayatnya Orang Suka Menengok Meninjau Melihat Ayatnya Orang Dijual Temok Sana Kudul Apalagi Mungkin Bisa dijual Mata Ihat baik Karena Mimbarokat Melihat Mumin Ahul Mumin Semua Dengan Kacamata Baik Yang ada Ruhama Saling Menasehati Bukan untuk Saling Membuka Ayatnya Sesama kita Kalau Saudara Mumin Sudah saling Membuka Ayatnya Di antara kita Jangan Disalahkan Orang Lain Kalau itu Membuka Ayatnya Sama Di dalam Masalah Bangsa Kalau Kita sudah Membuka Ayatnya Sesang Bangsa Entah itu Di dalam TV Atau Di dalam Lainnya Jangan Salahkan Kalau Bangsa Lain Senang Melihat Ayat kita Karena Yang membuka Pintu Siapa Adalah Kita Sendiri Betul Betul Ingat Ingat Dengan Hal ini Ma'asyirul Masih Minna Rahim Akumullah Kita akan Mengingat Mendekatkan Bilih kita Kepada Al-Murna Saya Saya Berpikir Ada Satu Hadis Yang Luar Biasa Bila Mana Umat Ini Sudah Jauh Dari Al-Murna Tiga Perkara Akan Dinurukan Satu Saja Dulu Apat Ya Fah Allah Barokah Kalau Sudah Diangkat Barokah Ini Apa Yang Terjadi Hilarlah Rasifikasi Sayang Di Atas Seseorang Kita Bumi Panas Baru Kemarin Hujan Tapi Sekarang Sudah Merasakan Bagaimana Panas Dulu Mohon Yang Kering Kita Bakar Sulit Untuk Menyalah Sekarang Daun Yang Hijau Saja Kita Bakar Menyalah Itu Tandanya Ya Isu Kita Sebarkan Mudah Tahuran Sesama Kita Yang Menamuni Adalah Muslim Yang Ditamuni Muslim Orang Lain Tinggal Bertemuk Tuh Umat Islam Tahuran Di Antara Sesama Kita Malu Tidak Malu Tidak Berhenti Kalau Malu Silahkan Mengusik Katanya Boleh Beda Tapi Tidak Akan Membedakan Saya Adalah Umat Islam Saya Adalah Bangsa Indonesia Bukan Membedakan Pilihan Mau Hijau Mau Kuning Mau Merah Silahkan Tapi Tidak Menghilangkan Jati diri Sebagai Anak Bangsa Saya Adalah Bangsa Indo Yang Keras Indo Tidak Lampang Menjadi Bangsa Indonesia Mengucapkan Meski Kekadar Kita Sebagi Mengucapkan Bangsa Indonesia Karena Rasulullah Mengajarkan Hubun Arab Radun Kecintaan Kepada Dunia Arab Tidak Rasulullah Tegas Mengatakan Saya Bangsa Arab Ini contoh Untuk Kita Kita Bangga Bangga Lima Nih Indo Itu Kekuatan Yang Melebihi Nuklir Melebihi Kekuatan Kendali Silahkan Dunia Luar Mempunyai Nuklir Indonesia Mempunyai Kekuatan Kesatuan Persatuan Republik Indo Itu Puran Ini Lebih Dahjat Karena Dengan Keresen Rampakan Kita Semua Berarti Kita Tidak Akan Memberikan Peluang Sejujung Rambut Kepada Kuknum Bangsa Lain Yang Akan Mengucap Republik Ini Yang Akan Mengucap Indonesia Ingat Itu Para Saudara-saudara Yang Saya Cintai Sadar Kita Sebagai Umat Islam Sebagai Ahli Sunnah Termasuk Bagian Benteng Benteng Indo Benteng Umat Islam Indo Ingat Masih Berkah Dari Senjut Berkah Dari Wuduk Berkah Wuduk Di Dalam Tangan Kami Sudah Tidak Usah Kita Cerita Masalah Tentang Korupsi Mari Kita Perbaiki Wuduk Kita Tangan Yang Sudah Baik Kita Wuduki Malu Kalau Mengambil Barangnya Orang Lain Tidak Mata kita tidak akan membuka air orang Telinga kita akan menjadi filter Kalau dengan ada yang tidak baik Sesama kita Kita bertanya Betul kah obat ini Yang benar siapa Sangat kita mumpir Jangan kita datang Jangan kita buka airnya di luar Begitu pula Ini bangsa kita Jangan-jangan Baik-baik Bil ma'widatil hasanah Bil ma'widatil hasanah Banyak sekarang Alhamdulillah Bil ma'widatil hasanah Banyak Tapi uswatul hasanah Sedih Uswatul hasanah yang sedih Sekarang memurukan uswatul hasanah Bukan banyak bicara Bukan banyak wacana Tapi kenyataan Ahlak yang baik Mesti berhenti yang baik Itu yang ditutup Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli alaihi Wasalli